Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Masih kenal Mulan Guritno Artis cantik ini disantet dan nekat lakukan hal tak lajim saat tidur Masih kenal dengan Mulan Guritno Mulan Guritno adalah salah satu artis di Indonesia Dia pun pernah membuat heboh karena ngaku kena santet Diceritakan si artis cantik dalang dibalik santet adalah wanita Demi menghindari santet itu Si artis rela melakukan hal ini selama berbulan-bulan atas saran guru ngajinya Dalam tayangan Youtube Trans 7 Official pada tahun 2020 lalu Mulan Guritno membuat pengakuan Di hidupnya Mulan Guritno pernah ketakutan Bukan tanpa sebab akibat dari perceraiannya Mulan Guritno mengaku diberitahu oleh beberapa orang tentang berbagai hal Di antaranya soal santet Yang mungkin akan menimpa Mulan Antara percaya dan tidak percaya Mulan Guritno akhirnya membeberkan kronologis dirinya yang merasa ketakutan Hingga memutuskan untuk tidur di lantai Tak tanggung-tanggung Mulan Guritno rela tidur di atas lantai selama 4 bulan lamanya Tapi aku sempat karena ketakutan karena kita kalau hal-hal spiritual itu kan gimana ya Percaya nggak percaya Jadi aku sempat tuh 4 bulan tidur di lantai Karena kan katanya melewatikan sekitar ada 15 cm Maksudnya kena itu Lo santet apa gitu-gitu Ujar Mulan Guritno Kala itu Dikutip tribunjatim.com dari Tribun Medan pada Sabtu 23 Oktober 2021 Kepercayaan Mulan Guritno ini pun juga didukung dengan adanya orang yang diduga ingin menjahatinya Gue percaya Jadikan dibilang mau ada yang jahati lo Yang nyaranin siapa Kak disuruh tidur di lantai Tanya Robi Purba Orang pintar Ucap Mulan Guritno tegas Berarti Kakak kedukun Tanya Robi Purba Bukan Bukan kedukun Pegurung aja aku malah Sebenarnya dia nggak menyarankan Tapi kita kan terus cari tahu segala macam gitu Jadi aku benar-benar pakai kasur yang tipis kalau malam Jadi Dia nggak kena ke aku Gitu lewat gitu loh Kata Mulan Guritno Namun saat ditanya perihal sosok yang mengirimkan santet kepadanya Mulan Guritno tak mau belak-belakan membicarakannya Yang bilang kakak karena santet waktu itu siapa Jangan sebuti namanya nanti kebongkar ucap Mulan Guritno Robi Purba mengaku pemandu acara kemudian menyaletuk dan bertanya Apakah sosok tersebut orang terdekat dan Mulan Guritno langsung mengiakan Dan pengirimnya orang terdekat Iyalah ucap Mulan Guritno Meski Mulan Guritno tak menceritakan secara jelas Namun Roy Kiyoshi menyebut dalang kejahatan yang diterima Mulan Guritno itu disebabkan oleh seorang perempuan Aku lihat perempuan loh Otak dalang dibalik semua ini Perempuan Potong Roy Kiyoshi memberitahu Mulan Guritno Kabar baru Mulan Guritno tampil seksi curi perhatian Sementara Mulan Guritno baru-baru ini disorot karena penampilan seksinya Itu terlihat postingan terbaru yang ia unggah melalui akun Instagramnya Foto tersebut menampilkan gaya seksi Mulan Guritno pakai baju transparan Dengan gaya seksi yang jadi ciri khasnya Dalam foto tersebut Mulan Guritno menggunakan kemeja putih transparan Dengan kancing terbuka yang sukses bikin salah fokus Jika diperhatikan saat itu perempuan bernama Ashley Sri Mulan dari Guritno itu menggunakan sim suite ketat seksi berwarna biru yang kontras dengan kemejanya Wajah cantik bulenya semakin mempesona dengan riasan minimalis serta rambut yang diikat Keseluruhan tampilan Mulan Guritno ini sukses menuai banyak komentar dari netizen Ada yang memuji hingga meninggalkan komentar kocak Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh